Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ya balik lagi bersama gue di channel Millenials Do Apa kabar kalian? Semoga sehat walafiat di tengah pandemi ini ya Tetap di rumah aja dan jika keluar menggunakan masker ya Ya pada kesempatan kali ini gue kembali akan membahas putar otomotif kembali nih guys Nah pada kesempatan ini gue akan membahas tentang 4 motor tua yang sedang booming Dan cocok dijadikan investasi Ngomongin soal motor tua, mungkin motor tua ini memang gak ada matinya Karena kenapa? Di zaman ini motor tua itu ya semakin banyak peminat ya Meski motor-motor baru terus mengeluarkan desain-desain baru yang sangat keren dan kece Nah tetapi hal itu tidak menjatuhkan motor tua Tetap aura motor tua itu tetap ganteng Nah itu sebab dikarenakan motor tua itu sangat laris manis di tahun ini Nah kaum Millenials di tahun-tahun ini Saya pun merasakan sendiri banyak sekali yang memiliki motor tua Nah mungkin kalian bisa lihat di jalan-jalan Jakarta, di jalan-jalan besar mungkin Banyak sekali kaum Millenials yang punya motor tua dan mengendarai motor tua tersebut Nah itu menjadi bukti bahwa motor tua itu gak ada matinya dan berstyle Nah tidak hanya itu motor tua pun pantas dijadikan sebagai investasi Nah kenapa sih bisa menjadi investasi? Dikarenakan desain yang sangat bagus dan histori yang sangat banyak Para kolektor-kolektor kaya banyak banget yang mengoleksi motor-motor tua nih guys Nah disini di kesempatan ini gue akan membahas tentang 4 motor yang lagi booming dan cocok dijadikan sebagai investasi Nah untuk motor yang pertama yaitu Yamaha L2 Super Motor Yamaha L2 Super ini diproduksi dengan mesin 2 tak dan berkapasitas 92 cc Nah motor ini pun pertama kali turun di tanah air tercinta pada tahun 1976 Nah istimewanya dari motor ini yaitu dia sudah memiliki sistem mesin Autolook Jadi mesin ini kan 2 tak Jadi oli samping sama bensin itu terpisah Ada penampungan tersendiri sama seperti motor Kawasaki Ninja yang 2 tak Nah istimewaan motor ini pun sangat dilihat dari lampu yang bulat, sen yang bulat Pokoknya motor ini interiornya serba bulat Nah ini yang dijadikan sebagai motor ini istimewa sangat klasik Untuk yang kedua yaitu Yamaha DT100 Untuk ngomongin Yamaha DT100 ini, nah motor ini sangatlah fenomenal Dikarenakan desainnya yang sangat keren itu menyusun konsep trial Nah mesin ini berkapasitas 100 cc dan didesain dengan cara yang bagus yaitu desain trial Nah motor ini pun semakin melegenda Sampai saat ini pun motor ini sangat lem melegenda Karena kenapa? Banyak tahun di tahun 70an Nah tahun 70an ini pertama kali motor DT100 ini turun di tanah air ini Itu sudah banyak yang menggunakan dan dipakai untuk syuting-syuting film lebar Nah otomatis motor ini pun semakin melegenda Dan orang pun banyak yang ingin mempunyai motor ini karena keistimewaan tersebut Yang ketiga yaitu Honda CB100 Nah Honda CB100 ini menurut saya itu motor tua yang sangat melegenda Dan sangat-sangat dicari oleh para kolektor-kolektor kaya Nah motor ini kenapa banyak kolektor-kolektor yang mencari motor tersebut? Dikarenakan historis motor ini sangatlah bagus Itu untuk para kolektor ya Nah untuk motor ini pertama kali turun di tanah air kita itu pada tahun 1970an lah Sekitar segitu Nah poin pentingnya pun Ini motor ini dipakai oleh salah satu pemeran film dari Dilan Yaitu Iqbal Ramadhan Nah dengan itu kaum-kaum millennials pun jadi ingin punya motor tersebut Dikarenakan keren dan kece Gak bakal ketinggalan zaman Gitu Nah untuk yang terakhir yaitu motor Vespa PX150 Bagi scooters mungkin motor ini tidaklah asing ya Dikarenakan motor PX150 ini menjadi motor Vespa PX di seri PX yang sangat spesial Dikarenakan desain yang sempurna Nah dengan hal itu para kolektor dan para kaum-kaum millennials kaum-kaum muda itu banyak sekali yang mencari Vespa ini Dikarenakan desain yang sangat keren dan mesin yang sangat bandel dikapasitaskan 150 cc Nah untuk harga saya akan menyebutkan beberapa harga yang tadi saya sebutkan ya motor-motor tua Yang pertama LS100 Nah Yamaha LS100 Nah untuk motor ini biasanya di online di sekitaran harga 10-25 juta Nah itu tergantung dari tiket ke orisi nilainya ya Yang kedua DT100 Yamaha DT100 Motor ini di kisaran harga 20 juta sampai 35 juta Itu yang kondisi yang masih bagus ya Nah yang ketiga yaitu CB100 Untuk CB100 ini lumayan sangat mahal Untuk kelas CC100 ya Itu sekitar 15 juta sampai 35 juta Itu tergantung dari tingkat koris nilainya Nah untuk Vespa PX ini kisaran harga 10 juta sampai 25 juta Nah itu dia motor yang cocok dijadikan investasi Dikarenakan harganya yang tidak terlalu mahal di era sekarang Nah mungkin di era nanti bisa menjadi melambung harga pasaran motor tersebut Nah itu saja mungkin ya Yang bisa saya berikan informasi-informasi seputar motor tua Mungkin semoga informasi yang saya berikan dapat diterima dan masuk ke dalam pikiran Anda Untuk bisa mempunyai dan memiliki motor tua tersebut Yah Don't forget millennials Jadilah millennials yang cerdas Open mind and see the world Sampai ketemu kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax